selamat menikmati di kawasan ini kayaknya udah masuk Soreang ya kalau gak salah ini udah di Soreang banjaran lah tempatnya di Polres Polres Soreang ya karena ini sekarang ini saya lokasinya ini di Soreang dekat Polres Soreang jadi sedang berkunjung di PTM BCA di PTM BCA kebetulan untuk hari ini di PTM BCA sedang ada kegiatan buka bersama tadi sudah karena tadi sayanya harusnya otwnya dari sore cuman karena hujan jadi saya nunggu reda dulu dan tadi otwnya sesudah sholat maghrib baru otw dan sekarang ini baru sampai jadi agak sedikit telat tapi ya gak apa-apa lah ya yang penting kita masih bisa bersilaturahni dan juga bisa menemui teman-teman ataupun kerabat-kerabat pecinta tenis meja yang ada di Kabupaten Bandung ya tepatnya di Soreang jadi ini lokasinya ini di dekat Polres Soreang nama PTM-nya adalah PTM BCA BCA itu singkatan bangunan Can Angus gitu guys bangunan Can Angus dan untuk malam ini saya ditemani sama Kang Ruli karena Kang Ayi-nya lagi ada keperluan biasanya kan tim roadshow-nya ada Kang Ayi kebetulan hari ini malam ini Kang Ayi sedang ada keperluan jadi sekarang digantikan sama Deruli ini nah ini Deruli ini beliau yang ngajak saya datang ke PTM dan kebetulan kalau gak salah ini di dalam sedang ada ini ya Liga Interen Liga Interen apa tuh? Doblan Doblan antar Master BCA antar Master BCA jadi Doblan ya ganda-ganda teman-teman jadi untuk teman-teman di luar sana yang belum tahu tempat dan lokasi nanti saya kasih tahu ya lokasinya disini ini baru di depan di depan ini kita lagi posisinya di depan ya Kang ya di depan pintu di depan pintu masuk jadi belum masuk nanti kita sebentar lagi masuk ke dalam nanti kita coba tanya-tanya siapa aja rekan-rekan yang hadir di malam ini Alhamdulillah sekarang sudah memasuki bulan puasa yang ke 20 ya 20 OTW 21 besok jadi Alhamdulillah sekarang masih diberi kesempatan untuk bisa liputan lagi mudah-mudahan liputannya beres nanti sampai malam takbiran mudah-mudahannya saya bisa ngeliput terus mudik enggak Kang Roli Alhamdulillah enggak enggak ya enggak mudik teman-teman buat yang pecinta tenis meja saya ucapkan banyak-banyak terima kasih yang sudah support sudah membantu channel ini silahkan kalau teman-teman ingin di share linknya bagikan ke rekan-rekan yang lain saya harapkan seperti itu dan bila mana teman-teman membantu saya juga saya ucapkan terima kasih sehat selalu buat teman-teman kita langsung aja ke dalam yuk biar enggak kebanyakan ngobrol yuk nah ini jadi lokasinya disini nah ini nah ini parkir motor parkir motor mobil nah ini disebut bangunan canangges emang ini posisinya ini di dalam rumah ya Kang ya di dalam rumah jadi emang ini masih dalam proses pembangunan jadi belum pure 100% tapi kalau untuk tempatnya sudah keren nanti kita lihat ini sudah ada keranjang keranjang buat atlet-atlet yang suka latihan bola banyak dan ini menu tadi buka bersama ya makan-makannya disini terus makanan tajiannya di dalam jadi untuk makanannya disini saya juga sama belum makan yuk kita tanya kebetulan ini tuh lihat sudah pada kumpul semua sudah pada kumpul semua sekarang kita tanyakan ke owner ataupun ke pemimpin BCA sesepuh lah ya sesepuh kita tanyakan disini ah di situ kojang gimana kabarnya kojang baik-baik saja untuk hari ini sehat sehat ya alhamdulillah alhamdulillah ah cemi ya takut salah ini suka ketuker cemi-ceri gitu tapi ini ya cemi si ganteng kalem jadi ini selebretisnya BCA nah ini nih ini luar biasa pak sponsornya banyak sekali nih pak ada alhamdulillah alhamdulillah keren 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 pak ini mohon maaf nih saya mau sedikit nanya-nanya ke bapak sebagai sesepuh ya sesepuh lah atau promotor dari PT MBCA yang sudah men-support PT MBCA sampai sekarang ini kurang lebih sudah berdirinya PT MBCA ini berapa lama pak kebetulan itu dari pas hari raya berarti 10 bulan 10 bulan oke 10 bulan 10 bulan 10 bulan nanti dulu teman-teman di luar pasti belum tahu dengan bapak siapa pak Pak Ujang Pak Ujang siapa kan Pak Ujang banyak pak Pak Ujang Najwa Pak Ujang Najwa jadi beliau adalah kakek atau bapak kakeknya Najwa kakeknya Najwa mungkin teman-teman pecinta tenis meja di luar sana mungkin sudah tidak asing lagi melihat bapak ini sering beliau mengantarkan cucunya ke pertandingan-pertandingan ya pak ya seperti itu dan untuk Najwa sendiri sekarang usianya di berapa Pak? baru mau 17 17 baru mau 17 udah perawan ya baru mau udah perawan nah ini anaknya sini 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 nah ini teman-teman kasih lihat kameramen duduk sini nah ini ini Najwa mau tanya langsung sama Najwa Najwa sekarang berarti sekolah kelas berapa Najwa? 2 SMA 2 SMA sekolah di? MAI MAI selama ini latihan dimana aja selain di BCA atau mungkin punya jadwal latihan di luar enggak? enggak disini aja disini berarti atlet sinilah ya gitu ya untuk perempuannya disini Pak Ujang ada berapa orang? ada temannya Najwa? ada 2 ada 2 keke oh kekenya lagi ngamera oh 3 sama poni kebetulan gak masuk ya sama poni nah jual sekarang jalan jual 17 baru mau baru mau 17 udah punya cowok ya dong enggak 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 belum 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 aku juga ada jual latihan pingpong dari usia berapa? dari dari kelas 5 SD dari kelas 5 SD sama sama kakek sama kakek di latihan sama kakek dibolain dulu pernah di DNA dulu udah dulu pernah DNA sudah pernah jadi pingpongnya itu dari kelas 5 SD udah berapa kali ini menjuarai pertandingan kurang lebih ada berapa? 20? enggak oh enggak berapa? 6 kali lah 6 kali nah dari 6 itu yang paling berkesan dimana tuh? waktu sejawa Bali sejawa Bali itu dimana? itu di gimnasium si Jalakarupat oh Jalakarupat dapet? juara ke-1 di junior juara ke-2 di kadet juara ke-2 lagi di senior berarti 3 kelas semuanya juara kempor enggak kaki? gimana Pak? ini sejauh ini Pak Ujang mendidik mengasuh Najwa sendiri sampai besar sekarang pengalamannya apa aja nih yang sudah pengalaman itu banyak manis dan baik kalau manisnya enak bawa hadiah kalau enggak manisnya pas jauh-jauh baru babak di Indonesia sudah kalah sudah kalah tapi tetap optimis ya tetap optimis semangat dan untuk Pak Ujang sendiri sekarang usia berapa? baru 6 kelas baru 6 kelas baru 6 kelas oke sekarang kita kembali lagi ke pertanyaan yang ini Pak Ujang tadi ini kan berdiri sudah ada sekitar 5 eh 10 bulan dari lebaran kemarin mungkin ya lebaran kemarin jadi ini teman-teman di luar ini disebut PT MBCA ini kasih tahu Pak tokocalah nanti saya betul enggak bangunan Canangges? iya benar bangunan Canangges jadi ini ya Pak karena ini kan posisinya di dalam rumah apa ya? di dalam rumah dan untuk peketuanya nantilah saya tanya ada di dalam ya peketuanya terus Pak ini kalau teman-teman misalkan di luar sana yang ingin ikutan bergabung ya istilahnya Silaturahmi welcome terus untuk jadwalnya sendiri hari apa aja Pak kebetulan kalau untuk umum dimgim ya sabtu minggu itu dari jam berapa? kalau dari Jumat dari habis Jumatan Dari jam 10 sampai seminggu untuk umumnya itu dua, eh tiga kali, Jumat, Sabtu, Minggu. Terus di luar itu ada jadwal apa tuh buat anak-anak enak ya? Kebetulan ada ini, Senin sama Rabu. Yang dilatihnya ada berapa? 8. Yang dilatihnya beliau? Wah luar biasa. Dibantu sama siapa? Sendiri. Enggak pegal tuh pinggang. 8 orang ya? 8 orang itu, ceweknya ada tiga. Kadang 8, kadang 9, kadang 22. Yang rutinnya itu? Serius sendiri? Kita dibantu sama adiknya? Enggak ada asisten? Enggak ada. Ngelamar dong saya jadi asisten. Luar biasa. A, ngelatih disini udah berapa lama? 6 bulan ya? 6 bulanan. 6 bulanan. Gimana anak-anak yang dilatih, nurut-nurut nggak? Alhamdulillah. Najwa Rada Bredogog. Itu yang dilatih dari usia berapa aja? Dari kelasnya. 5 SD. 5 SD. 5 SD. Agak kecengan lah biar kedengeran sama temen-temen. 5 SD. Senior itu maksudnya? Dewasa lah. Dewasa. Udah kayak saya jenggotan gini. Sudah berukur. Jadi ada 8 yang paling muda itu. Yang tadi yang usia berapa? Kalau 5 SD. Kalau ini. Kalau ini. Kalau ini. Berarti sudah 6 bulan ya disini latihan. Dimana prostrate-nya? Kira itu udah kelihatan nggak nih? Kemajuan. Alhamdulillah. Sudah pada bisa nyepin pastinya ya. Kalau copa itu mah udah dasar. Sepin itu yang agak susah. Sepin peker-sepin moren gitu ya. Itu kalau latihannya itu. Untuk anak-anak yang dilatih itu. Seminggu berapa kali? Seminggu dua kali. Seminggu dua kali hari. Seminggu sama Rabu. Itu dari jam berapa? Dari jam berapa? Yang ini nggak dipatok aja. Dipatok jam. Kalau... Adilan Ramadan kayak gini. Dari kita setuah karawet. Sampai jam berapa? Ya, ya, ya. Nah, Baujang. Kalau sekarang. Itu kan tadi kan jadwal apa tuh. Umumnya itu kan Jumat, Sabtu, Minggu. Nah, kalau bulan puasa sendiri. Jadi berarti jadwalnya pasti kegeser kan? Kegeser ya. Jadi habis terawih ya. Habis terawih sampai tawur atau? Sampai jam 11. Sampai jam 11 ya. Tergantung banyaknya orang. Dan ini kebetulan hari ini ini banyak sekali. Ini lagi ada acara apa? Acara Bookber ini. Oh, acara Bookber. Bookber? Bookber sama. Dan juga kebetulan lagi di turnamen intern gitu ya. Ketandingan intern. Ganda ya? Iya. Ganda. Ojang gimana? Barusan katanya udah main. Iya, tapi kalah. Barusan sama suci. Sama suci. Kirain tadi dobalnya sama main ya. Enggak ya. Tadi mah jadi musuh. Berarti ya. Beda ceritanya. Jadi musuh. Luar biasa. Luar biasa. Ojang ada kesan-kesan? Atau misalkan pesan buat temen-temen pecinta tenis meja di luar? Atau misalkan Kak Ujang mau ngajak siapa? Silahkan Kak Ujang sampaikan. Kalau buat pecinta tenis meja, welcome. Kalau mau ada yang pengen kesini pengen tau BCA itu gimana. Tertutup lah. Bebas. Yang sering yang senior-senior juga. Ya, sebenernya Jiyu, penampil. Eh. Gibran. Bayu. Lobi. Penampil. Banyak yang pernah kesini. Luar biasa. Luar biasa. Luar biasa. Berarti selama 10 bulan. Eh. Bener ya? 10 bulan. Berarti sudah boleh dikatakan sudah cukup dikenal lah ya. Dan juga karena pemain-pemain senior. Sudah pada mundur kesini. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ya teman-teman doanya dari teman-teman. Semoga untuk PT MBCA semakin maju. Tambah solid. Admitnya juga makin semangat lagi. Dan juga buat pelatihnya. Saya doakan selalu sehat. Karena kalau misalkan pelatihnya sakit-sakitan. Kasian juga ya. Yang dibawa A juga harus bisa jaga kondisi A. Kalau misalkan butuh asisten. Misalkan A. Dibantu A. Dibantu A. Dibantu A. Dibantu A ya. Dibantu A. Dibantu A. Karena kalau saya menjadi asisten juga. Jujur saya juga nggak bisa apa-apa. Elehan WA ya. Nama YouTuber T. Hmm. Kita jarang latihan pak. Ya teman-teman juga udah tahu ya. Sekarang mah ya. Aduh Sony itu udah. Apa ya. Kecuali Sony yang satu lagi. Sony Aggressor itu bagus. Kalau Sony ini mah udah elehan lah. Udah tinggal sisa-sisa. Selain ini. Ah tuh. Sony Aggressor tuh. Tuh ada. Siapa aja yuk. Kenalin-kenalin pak. Sama bapak siapa aja. Kenalin. Agus A. Agus A. Agus A. Agus A. Ptm sini. Atau dari luar. Dari BCA. Dari BCA. Bardan. Dari? Dari BCA. BCA. Anggota berarti. Nah ini yang pakai peci. Ini Ustadz. Salbeno. 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 BCA dulu. BCA sama Jibangbara. Dua-dua masuk. Iya. Sama si Canggoy. Yang di belakang. Yang di belakang. Iyi. Iyi. Pak Gibran. Ada apa Pak Boy? Oh ibu tuh. BCA. Om Ben. Di mana-mana ada. Di mana-mana ada. Di mana-mana ada. Itu kakaknya. Kakaknya Kokiniwa. Kokiniwanya lagi kemana ini. Lagi biasa. Bisnis job. Ada job. Ya ada job. Oke kameramen disini lagi. Nah jadi disini. Alhamdulillah ya. Antusias dari anggota. Sangat support. Jadi barusan dari Pak Ujang sendiri. Kalau buat teman-teman. Yang misalkan ingin bergabung. Oh iya Pak. Alamatnya belum disebutkan. Alamat dari ini. Alamat blok M atas. Ini maksudnya sore yang apa panjaran Pak? Sorea. Maksudnya sore yang. Kecamatan Cangguang. Kecamatan Cangguang. Ini siapa? Pananyu. Ini Brian. Kemen-Ban. Pananyu. Kecamatan. Pananyu. Kecamatan. 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 Yang itu dari Pores. Pores sore yang. Nanti kalau misalkan teman-teman tidak tahu. Pak Ujang. Nanti kalau kontak porsernya saya cantumkan di bawah. Bukan apa. Di bawah video ini. Cakutnya nanti teman-teman diluar sana. Ingin silaturahmi. Atau mungkin. Yang ada di wilayah katapang sore yang. Jadi. Ciwidey atau manapun, yang dekat-dekat sini. Misalkan ada anaknya. Atau misalkan bekan-bekan yang ikut. Disini latihan. Ataupun misalkan ada yang mau dilatih. Gak apa-apa. Boleh? nambah lagi peserta siap nambah lagi pelatih nambah lagi gak apa-apa kuat harus ada asisten karena kalau sederima tetep tinggal nggak juga saya juga pernah ngerasain ya apalagi ini 8 orang harus ada biar ada judah buat istirahat gitu tapi sejauh ini aman ya enggak enggak ada keluhan ya ada keluhan nggak apa-apa panas pinggang pengelbitis gitunya nyeri tak-tak nyeri walikat pokona makin saja mana tapi enggak papalah semuanya itu perjuangan karena ya gimana lagi ya kalau sendiri terima ya wayahnya gitu ya wayahnya hahaha bapak ini dengan bapak siapa sebelah pak berakhir sini Pak berakhir sini Pak berakhir masuk Pak berakhir apa ya Pak berakhir ini apa Ujang atau Nuh ini yang punya ini ya Pak berakhir ini tampunya mati wilayah-wilayah ini Oh hey Pak berakhir Anggota dari sini juga Pak, anggota PTN BCA Merangkap keamanan ya? Merangkap keamanan, luar biasa Gimana Pak, untuk situasi di BCA ini? Aman Pak? Aman Alhamdulillah aman Berkendali Bapak, untuk pingpongnya sendiri udah lama Pak Bapak udah lama? Lumayan, udah 2 tahun Udah 2 tahun Bapak pakai apa Pak, licin-licin atau bintik Pak? Oh bintik Pak bintik Pak bintik Bintiker Pak Oh bintik bintiker Luar biasa Gimana Pak, selama bergabung latihan di PTN BCA, kesan-kesannya gimana Pak? Alhamdulillah, rekan-rekan di sini, penggemar Baik Baik Prestasi gimana? Udah punya prestasi Pak? Eh, juara Eh, juara Juaranya rojos Juaranya rojos Juaranya rojos Juaranya rojos Juaranya rojos Putnya berserta put Oh gitu, gimana itu juaranya rojos T.A Orang naik ke luar Jangan coba Jangan coba Oh gitu, luar biasa Juaranya rojos Oke, sekarang saya mau coba tanyakan sama Pak ketunya langsung ya Pasti ada disitu? Ada Oke, saya mau minta izin dulu Pak ya Ya udah, saya kesana aja gak apa-apa Nah, teman-teman pasti penasaran ya Jadi siapa ownernya yang punya tempatnya gitu ya Nah ini beliau Pak dengan Bapak siapa Pak? Kenalkan Pak Dengan Iwan Bapak Iwan Iwan apa tuh? Ada banyak Karena nantinya takut ketuker-tuker nama Iwan banyak Iwan Irawan Iwan Irawan Seniman Pak? Oh bukan Irawan Irawan itu Pengangguran Pengangguran Pak ini Jadi Buat teman-teman ini di luar Kalau misalkan yang ingin bergabung, ingin latihan Untuk PTM BCA sendiri gimana Pak? Welcome Pak, diperbolehkan Pak Kalau Sidi kebetulan Kalau disebut tidak berpenghuni, tidak berpenghuni Hah? Jadi kosong Jadi setiap harinya Berapa orang yang dipercayakan pegang kunci Jadi bebas silahkan siapa aja yang mau Oh Siapa yang mau Jadi kalau misalkan teman-teman di luar sana mau ikutan Takangan bisa lah ya Bisa bergabung Dan ini Pak Berdirinya ini tadi tersebutkan sekitar berapa adalah? Di 10 bulan ya? Ya sebelum Habis lebaran aja Sebelum lebaran Gimana nih pendapat Bapak setelah mendirikan Ini tuh tadinya mau dibikin apa-apa? Rumah atau gimana? Sebetulnya Ini rumah-rumah tempat tinggal Cuma belum beres Makanya dinamain BCA itu bangunan tanang gos Daripada kosong lebih baik Ya dibuat Sarana olahraga Jadi ada manfaat Ya Kalau ada orang-orang makan Istilahnya kan bisa terjaga ya Dari mulai kebersihan Keamanan Dan juga Kata orang Sunda Kata orang Sunda mah gak Gementing Seperti itu Dan ini kalau bangunannya sendiri udah berdiri berapa lama? Setahun dua tahun ada? Tiga tahun Oh udah tiga tahun Berarti selama itu Ini kan 10 bulan kalau untuk PTM nya Berarti sebelum berdiri PTM berarti kosong Rencananya Lapangannya di belakang Berarti next kalau kedepannya ini kalau misalkan bangunan sudah beres Akan dipindah di belakang Ya Alhamdulillah di belakang masih Masih Berarti kalau di belakang kira-kira cukup Dua tiga Dilihat situasinya dulu Gimana Para yang datang kesini Anggota mungkin ya banyaknya Anggota kalau misalkan anggota banyak ya mungkin dibikinkan empat Kalau anggotanya cuma sepuluh orang ya satu meja cukup gitu Kalau anggotanya ada lima puluh jadi empat meja Minimal dua Minimal dua maksimalnya Empat Nanti boleh Pak saya lihat ke belakang Silahkan Oke nanti teman-teman ya Untuk teman-teman mungkin ada kabar gembira Jadi nanti ini kurang lebih Butuh waktu berapa lama lagi nih Pak untuk Membereskan ini Pak Kalau rencana emang masih lama kebetulan situasi ruangan Atau emang slow aja gitu santai aja gitu Santai sih sebetulnya Santai gitu ya Keluarga masih aman Keluarga masih aman Dan ini Pak rumah ini tadinya mau buat bapak atau Mau buat anak atau mau buat siapa Atau emang tempat tinggal Oh tempat tinggal Bapak sendiri Nah untuk sekarang Bapak di mana posisi tinggal Deket kabupaten Oh deket kabupaten Jadi sementara masih di rumah yang lama jadi ini buat rumah yang baru cuma belum selesai gitu ya jadi dibikin dulu ini luar biasa luar biasa oke pak kalau begitu saya ucapkan banyak-banyak terima kasih ya bisa juga kan ini teman-teman udah mau dipanggil main jadi siap-siap mau main pak terima kasih banyak ya semoga mudah-mudahan sukses untuk PTM PCA nya solid dan juga tambah maju juga untuk para atletnya juga lebih semangat berlatih ya pak ojang ya pak ya juga buat bapak saya doakan panjang umur sehat selalu, murah rejeki dimudahkan segala urusannya dan semoga hajat-hajat bapak di bulan kuasa ini dikobol pak amin oke buat teman-teman saya coba lihat kesana ya, ke belakang boleh pak sambil mungkin teman-teman kalau lihat lapang juga nanti saya kasih lihat Pak izin ya pak ya silahkan ayo ada ular sama-sama ular oh gitu nah ini teman-teman ini lapang tuh ada bapak siapa aja tuh Pak Teddy Pak Teddy itu tadi udah ini si ganteng siapa? jadi tempatnya disini pakai satu meja mejanya luar biasa ya ngecis dan mantap yuk sekarang kita ke belakang sebelum saya main habis baterai kayaknya itu ini buat om ushola om ushola disini oh iya saya mau review ini nih tempatnya nih oke judulnya itu mushola nah ini teman-teman ini buat mushola mushola nya disini tuh mushola kebetulan ada tempat tidur ada tempat tidur terus di dalam oh di dalam sana ya khusus basecamp oh khusus basecamp jadi yang mau menginap disini oh kalau ada yang menginap ada kasur ada kasur ya 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 ini pakai sepatu susah masuk jadi teman-teman kalau bahsakan teman-teman pemalaman gitu kojang ya maksudnya ya jadi bisa tidur tidur disini ngendong disini kayaknya lima orang masuk lah lima orang masuk ya kalau misalkan pemalaman kojang izin kesana kojang boleh boleh nah ini tuh ini kojang ini kayaknya mak apa namanya kalau misalkan buat lapang ini sekitar tiga meja makh cukup ya makh ya paling dua dua ya kalau emang sih lebih leluasa makh dua jadi bisa buat tribun penonton nah itu untuk toiletnya disana toilet luar biasa lah strategis cukup enak habis lembaran tornamen di mana disini oh disini akan ada di PC ini 9 harusnya sebelum lembaran karena PPKM level 3 Mei Juni Mei Juni ini untuk sekupnya sejawa barat atau wilayah mana wilayah jawa barat umum umum 9 9 oh iya nah ini teman-teman pampletnya nih kasih lihat oh ini betul pampletnya ini nanti selamat datang di PC 9 saya bisa ikutan pak boleh asik boleh boleh jadi wasit katanya oke luar biasa jadi sekuknya itu sejawa barat pak oh luar biasa peserta dibatasi enggak atau ada batasan palingnya oh dibatasi ini jadi dua meja bisa dipasang emang nantinya mau disini disini ada disini aja oh jadi untuk pertandingan nanti itu satu disini di bawah oh jadi mau menggunakan dua meja luar biasa ya karena kalau satu meja kelamaan ya dan juga akan nanti sistemnya mau sistem di setengah kompetisi atau mau layarnya lihat peserta kalau peserta banyak kalau peserta banyak sistem gugur kalau pesertanya sekitar 250 ya oh kompetisi ada bocoran pak informasi kira-kira untuk pendaftaran dan hadiahnya berapa pendaftaran itu sekitar 35 pedaftaran 35 ribu hadiah 1.750.000 ke-1 1.750.000 ke-2 ke-2 1.000.000 ke-3 bersama 500 ke-3 bersama 500 ke-8 besar 100 luar biasa 8 besar dapat teman-teman tuh berarti alhamdulillah ya kalau misalkan sampai 8 besar jadi buat teman-teman ada harapan jadi kalaupun misalkan kalau di 8 besar bensin aman ya bensin aman seperti itu ini ada siapa lagi ini ajis bolana salam buat pak ujang sukses selalu dari bayu siap bayu nih udah disampaikan majaleng kah jadi laksman mantap kan sukses selalu buat kang soni terima kasih terima kasih paketunya mana nasib eh udah tadi ya udah berarti kayaknya ini sekarang tinggal main siapa saya mungkin ya siap siap kameramen itu berapa dorasi setengah jam berdiriin dulu kasih lihat kesana biar di charge dulu lampunya yuk di dalam di dalam ambil view nanti kameramen berdiriin lagi berdiriin lagi berdiriin lagi Lampu ada parun, kayak orang lainnya sih. Sebelah sana enak, ada colokan lampu. Terima kasih. 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 selamat menikmati 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 selamat 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 menikmati teman-teman ini saya sebetulnya tadi kesini tuh gak ada niatan main tapi sama Pak Nitya katanya disuruh main dobelan sama Pak siapa? Pak Watrok aliasi Gibran katanya ini Gibran versi tua usia berapa Pak? usia 56 beliau sekarang jadi patar saya teman-teman Pak gimana Pak untuk pertandingan sekarang udah siap ya? siap kalah ya? iya siap kalah kalau menama kita kan belum pernah ya? iya kemudian kita sama keringat aja keringat jadi kalau kalah udah siap ya? kalau menama hitam bonus Pak? bonus bonus ini tidak misalkan? niya ini kenal isi see oke misalkan na US ya ya angguh kita lawan sahaja breом Terima kasih. 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 Terima kasih.